Bawo? Prabowo 74 Ini emang 74 juga sih? Tapi ditambah 8 ini 748 Ini 118 Prabowo 62 Ini 118, Prabowo 941 Bagaimana? Pemirsa Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan. Tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Dan setelah itu, mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur. Artinya melibatkan suatu kekuasaan, masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.